Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi berikutnya adalah masalah transportasi ini ilustrasinya ini ya jadi misalkan saja ada pabrik ada beberapa pabrik akan mengirim ke beberapa gudang distribusi otomatis nanti ada informasi biaya yang dikeluarkan ketika pabrik satu mengirim barang ke gudang distribusi satu ke gudang distribusi dua dan seterusnya dan juga untuk pabrik kedua ke gudang-gudang distribusi tadi dia ada informasi biayanya kalau tabel ilustrasi ini ini tabel biaya transportasi per truk bisa terserah bisa per truk, bisa per call, bisa per beca, bisa per ton, dan seterusnya ini tetap ada satuannya itu per truk misalkan saja ini biayanya puluhan ribu rupiah dari pabrik ke gudang distribusi dalamnya seperti ini ya dari pabrik pengalengan ada 3 pabrik 1, 2, 3, ada gudang distribusi 1, 2, 3, dan 4 ingat satunya adalah truk dari disitu kalau 1 truk dari pabrik 1 ke gudang distribusi 4 maka biayanya adalah 517 puluhan ribu rupiah berarti berapa? 5.170.000 rupiah itu kemudian ini di pabrik dia punya sabri yaitu 200 dan bahkan ini 200 adalah satuannya itu truk berarti ada 200 truk satuan dari kapasitas dari pabrik pengalengan itu sementara gudang distribusi dia punya permintaan yaitu permintanya kalau gudang distribusi 1 adalah 222 apa? iya truk juga satunya harus sama antara kapasitas pabrik dan permintaan dari gudang distribusi jadi yang ada di dalam data yang ada di dalamnya ada informasi berkaitan dengan biaya transportasi dan nanti di kolom paling kanan itu ada kapasitas atau sabri dari pabrik yang mungkin dia bisa memberikan dan yang paling bawah di baris yang terakhir itu adalah permintaan dari gudang distribusi yaitu 1 sama dengan 4 informasinya oke nah ketika kita punya informasi ini modelnya adalah seperti ini model pertama adalah ini berkaitan dengan biayanya fungsi tujuan adalah anda lihat disitu 315 itu adalah biaya dari pabrik pengalaman 1 ke gudang di turun 1 per truknya 315 dan x1-1 adalah ini banyaknya banyaknya apa ini komoditas yang dikirim dalam satu dalam satuan truk misalnya kalau 1 terbalikan kalikan 315 2 terkalikan dengan 315 jadi x-nya ini adalah variable keputusan nah ini kita akan nanti akan menurutkan kita dari pabrik pengalaman 1 itu dibagakan ke gudang 1 berapa ke gudang 2 berapa ke gudang 3 berapa ke gudang 4 berapa dan seterusnya dan untuk pabrik yang lain juga seperti itu nanti kita cari yang paling minimal biaya transportasi pasti berkaitan dengan meminimalkan karena biaya gitu ya ini adalah fungsi tujuannya yang akan kita minimalkan nah kemudian ini ada kendalanya yaitu syaratnya bahwa x-1-1 itu pabrik pengalaman 1 itu akan membawa x-1-1 trek ke gudang distribusi 1 x-1-2 juga demikian banyak banyaknya trek atau komputasi yang per treknya yang dibahat dari pabrik pengalaman 1 ke gudang kedua sehingga nanti kita punya x-1-1 plus x-1-2 plus x-1-3 plus x-1-4 pasti dia kurang dari kapasitas dari pabrik yang bisa disabrik dari pabrik adalah 200 truk gitu sehingga ini adalah perikatan dengan kendalanya yang pertama yaitu supply untuk pabrik yang pertama berikutnya adalah untuk pabrik yang kedua sama ini baris ya x-21 x-22 plus x-23 plus x-24 sama dengan maaf kurang dari atau sama dengan 330 dan juga untuk yang pabrik pengalaman yang ketiga oke dia karena supply ya dikurang dari kemudian ini berkaitan dengan kudangnya yaitu dalam kolom yaitu x-1-1 plus x-2-1 plus x-3-1 itu itu lebih dari atau sama dengan 225 truk gitu ini barang dengan kudang artinya kalau supply kurang lebih kurang dari atau sama dengan kalau cement dia bisa lebih dari atau sama dengan artinya apa kudangnya itu bisa lebih luas daripada permintaannya maksudnya seperti itu untuk kudang 2 otomatis adalah x-1-2 plus x-2-2 plus x-3-2 lebih dari sama dengan 280 ini adalah permintaannya ya bukan kapasitas kapasitas bisa lebih besar kalau lebih kecil kan gak mungkin bisa muat oke sehingga di sisi permintaan dia adalah lebih dari sama dengan ini untuk yang kudang ketiga ini untuk yang kudang keempat dan tambahan lagi ini masih ingat dengan program miniat ya ini adalah kendala tanda yaitu x-i-c lebih besar sama dengan 0 gak mungkin negatif ya gak mungkin masa dikirimnya negatif kan ya dia selalu kondisi positif atau 0 bisa tidak dikirim bisa x-i-c adalah jumlah angkutan truk yang harus dikirimkan dari pabrik ke gudang j kenapa pak angkutan truk karena catongnya truk kalau dia adalah ton maka dia adalah banyaknya barang dalam catong ton yang harus dikirim bisa seperti itu kalau satu hanya kilo bisa anok dengan ton tadi ya ini adalah biaya pengiriman totalnya yang kita akan minimalkan disitu satunya koefisien x-nya satu semua dikendalai ini adalah kondisi yang mudah ini ya sebenarnya makanya nanti kita nanti tidak menggunakan metode simplex bisa bisa karena kita lihat dengan program ini juga jadi bisa dengan metode simplex bisa tapi nanti tidak disen benarnya ya oke kita pakai penggunaan metode khusus transportasi atau mungkin bisa dianggap metode simplex untuk transportasi silahkan kita lihat nanti ya oke kalau ini anda lihat dia akan model program linear ya f-nya kenapa program linear ingat iya karena fungsi tujuannya dan kendalanya semua dalam bentuk linear fungsi linear ini kalau kita selesaikan dengan metode simplex aslinya adalah f- adalah 2.570.650.000 2.2.000.000 ini kayaknya 2.000.000 yang tadi kan puluhan ribu rupiah ya oke di 2.570.650.000 rupiah kalau ini dihilangkan puluhan ribunya berarti tinggal angka-angka saja ya oke x111-nya adalah 100 x13-nya 100 x21-nya 50 x22-nya 260 x3-nya 1 75 x34-nya 175 anda ingat program linear oke berapa kendalanya kendalanya adalah 1 2 3 4 5 6 7 anda punya 7 kendala sebenarnya berarti kalau program linear anda punya 7 variable basis oke anda lihat selesinya dengan mendirik simpek ada berapa parabennya 1 2 3 4 5 6 ada 6 jadi sebenarnya ada degenerate artinya ada variable basis yang dia punya 0 tapi kita nanti tidak pakai mendirik simpek karena nanti saran ini kan berapa variable-nya itu 12 susah kalau dengan mental khusus dia lebih sederhana oke kita lihat pola khas kofisien-kofisien dari kendalanya seperti ini banyak 0-nya dan bilangan 1 ini biasanya disebutkan matrik jarang spars matrik oke oke atas 3 baris pertama adalah berkaitan dengan kendala pabrik pengalengannya 4 baris berikutnya adalah berkaitan dengan gudangnya sederhana bentuknya secara umum masa transportasi dispesifikasi melalui informasi berikut ini masa transportasi ini ya jadi dari tujuan akan menuju ke maaf dari sumber menuju ke tujuan cuma 2 saja itu sumber dan tujuan saja tidak ada perantaranya tidak ada kalau peran nanti transikmen tapi ini kan transportasi bukan transikmen jadi dari sumber ke tujuan ini saja kita lihat spesifikasinya adalah ada yang satu komoditas tadi adalah pabrik pengalengan tergantung pengalengan apa ada yang dibawa yang dikirim komoditas komoditas komoditi yang kedua ada kelompok pusat masuk artinya dia adalah sumbernya pemasoknya pabriknya dan di pabrik itu dia punya informasi saple ini batas atas dari saple banyak kelompok pusat masanya disebutkan sumber dan punya informasi batas atas saple saple yang bisa diberikan kemudian ada kelompok pusat penerima itu tujuan dia punya informasi batas dari permintaan kalau tadi ilustrasinya gudang gudang punya permintaan otomatis permintaan lebih kecil daripada kapasitas gudangnya kalau enggak dia tidak bisa ditampung bisa rusak dan seterusnya logikanya seperti itu kemudian ada jalur penghubung antara sumber dan tujuan karena ada jalur penghubung maka ada informasi ongkos satuannya bisa saatnya tadi per truck bisa saatnya per call per ton per kilogram dan seterusnya ini tergantung dari persoalannya nanti dia ada jalur penghubungnya kalau enggak ada jalur berarti dia enggak bisa mengantarkan komoditasnya dan ada fungsi yang diminimalkan dalam ini bisa ongkos anggot totalnya kalau enggak ada yang diminimalkan atau dioptimalkan ya enggak ada gunanya kan kita menentukan karena tidak tidak perlukan diongkosnya diminimalkan juga enggak diminimalkan juga enggak ya enggak usah kalau usah dipikirkan pasti ada yang akan diminimalkan dalam hal ini pasal termortasi standar adalah kita meminimalkan yaitu ongkos anggot totalnya oke nah ini model secara umum kita buat seperti ini yang meminimalkan F dengan F adalah jumlah dari C, I, J X, I, J ini fungsi tujuannya ini model matematikannya dengan kendala ini kendalanya ini jumlah dari X, I, J kurang dari S, I ini adalah supply fabric ke I jadi dia adalah baris ingat J nya jalan baris 1 kolom 1 kolom 2 kolom 3 sama dengan kolom N dia kurang dari sama dengan supply nya kemudian ada jumlah X, I, J juga tapi I nya yang jalan yaitu I nya adalah dia ke bawah itu pabrik 1 pabrik 2 pabrik 3 dia dia kurang dengan demand nya demand di gudang C yaitu adalah jumlah dari yang dikirim dari pabrik 1 pabrik 2 dan pabrik M dia ada lebih dari atau sama demand nya atau permintaan oke dengan X, J adalah positif atau 0 ini kenal tanda kondisi bisa bisa terjadi nanti jumlah SI dan DJ itu tidak sama nanti kita akan menyamakan kita setimbangkan antara jumlahan sapi nanti sapi semua sapi yang bisa diberikan oleh pabrik itu harus sama dengan permintaan total dari gudang sehingga kita punya transportasi yang setimbang atau setimbang antara sapi dan jemennya antara sapi dan permintaannya nah kalau tidak setimbang ya nanti kita beri damai jadi bisa sapi damai bisa permintaan damai agar nanti setimbang karena nanti metode kita itu bekerja dengan kondisi setimbang misalnya nanti sumber maka dia punya sapi semu karena sumbernya kurang dan juga nanti tujuan tujuan yang kurang dia punya permintaan semu sebenarnya tidak ada tapi dianggap ada untuk kita agar kita peroleh bentuk tamat rotasi yang setimbang sehingga kita bisa menyelesaikannya misalnya seperti itu pabrik 1.3 kudang 1.3 dengan biayanya transportasinya di dalam dan dengan sapinya 35 35 dan 20 berarti berapa itu ya 90 dengan dimenya ada 25 50 dan 10 ada berapa dia 85 jadi ternyata kekurangan oke nanti ada semu dalam ini karena 85 biasanya adalah 90 ini ada nanti kudang yang kudang yang semu atau permintaan yang semu itu ya seperti ini nanti ada kudang damai karena nanti kan 85 ada 95 maka limanya itu adalah kudang damai kudang yang tidak ada kudang yang 0 karena tidak ada nah ini kita punya tabel transportasi ada sumber 1.3 M dan ada tujuan 1.3 N di sumber nanti ada supply nanti ada jumlah SI ada permintaan demand ada jumlah DJ di dalamnya nanti ada cost C 11 C itu cost dari sumber 1 ke tujuan 1 dan seterusnya nanti ada 3 langkah penting dalam menyelesaikan masa transportasi hanya 3 langkah saja sebenarnya yang pertama adalah menyusun tabel awal itu menyusun tabel berarti Anda punya solusi awal seperti apa ingat seperti program linear Anda punya solusi awal kalau di program linear biasanya bisa 0 semua kita punya tabel simpec Anda punya solusi awal tapi di transportasi ini solusi awalnya itu kita bisa pakai metode untuk melakukan solusi awal ada metodenya untuk melakukan solusi awal ada banyak metode sebenarnya nanti kita ambil 3 saja yaitu sudut bar laut atau west corner method sudut bar laut mulai dari sudut bar laut kita sampai ke titik akhirnya nanti dan ada CIC terkecil atau minimum cost atau biaya terkecil ini metode yang kedua metode metode yang ketiga adalah focal 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 method dia ada 3 metode yang nanti kita pakai untuk menyusun tabel awal sama dengan di metode kita punya solusi awal dan kita akan sudah punya solusi kita akan uji optimalitas disini kita juga akan menguji optimalitas dan menghitung KJ aksen jadi uji optimalitas ini kita akan menghitung KJ aksennya penguas kesempatannya ini dan metode ini ada dua itu stepping stone dan selanjutnya adalah modifilasi distribusi jadi ini adalah dua metode untuk uji optimalitas kemudian setelah ternyata dia belum optimal maka kita menyusun tabel baru atau solusi baru nah solusi baru nanti kita akan cek juga optimalitas dengan uji optimal nah terus seperti itu saja sebenarnya menyusun tabel baru berarti punya solusi awal kemudian menyusun tabel awal berarti punya solusi awal ada tiga cara dan anda uji dengan dua cara setelah dia belum optimal anda menyusun tabel baru yaitu solusi baru selanjutnya kita akan menemukan tabel awal yaitu solusi awalnya yang pertama kita menggunakan metode sudut barat laut itu metode yang sangat sederhana dia dimulai di sudut barat laut atau di sudut kiri atas atau di baris satu kolom satu kalau kita punya tabelnya nanti oke yaitu langkah pertama adalah mengalokasikan sebesar alpha satu satu pada kotak di posisi sudut kiri atas atau kolom satu baris satu ini ini kotak K satu satu atau parabel X satu satu itu kolom satu baris satu maaf baris satu kolom satu ya besarnya adalah alpha 11 adalah minimal dari S1 yaitu supply dari pabrik 1 dibanding dengan demand dari kudang 1 di cari yang minimal mengapa yang minimal karena kalau supply lebih kecil maka karena dia cuma bisa mengirim seperti itu gak mungkin lebih maka display yang terkecil di supply kalau demand terkecil maka dia butuh sejumlah itu maka dia di berisi sumber itu saja kenapa gak lebih sebenarnya bisa karena ini adalah kondisinya setimbal jadi jumlah supply dan jumlah dimi adalah sama oke anda lihat di matrix sebelah kanan itu ada 3 pabrik dan 3 kudang ada supply pabrik 1 sama pabrik 3 adalah jumlahnya 90 dengan permintanya kalau dicipah juga 90 maka ini adalah transportasi yang setimbang jumlah sapi dan demand sama sedangkan angka di tengah itu adalah biayanya ketika mengangkut satu unit dari pabrik pabrik ke kudang jir di pabrik 3 itu dari satu kolom satu adalah dari pabrik satu kalau mengirim satu unit maka dia biayanya ada tiga satuan mata uang itu ya oke analnya di sana pabrik satu dia bisa supply 35 dan satu dia butuhnya 30 demand maka kita cari yang berkecil adalah 30 maka pabrik satu akan men-supply sejumlah 30 unit barang ke gudang satu oke nah kemudian kita kurangi masing-masing supply dan demand di kolom dan baris itu dengan yang sudah dikirimkan nanti sisanya berapa kalau di gudang satu karena butuhnya 30 sudah diisi 30 ya sudah gak mungkin diisi lagi mengadet semua diberi nilai diberi tanda silang kalau di pabrik satu dia masih punya sekitar 5 unit lagi yang bisa dikirim ke gudang yang lain gitu ya oke kemudian berikutnya berikutnya anda lihat karena jenuh di gudang 11 maka dia akan ke gudang yang lain pabrik satu dia belum jenuh maka dia akan ke gudang yang kedua maksudnya geraknya kotak yang diisi adalah kalau gak ke bawah ya ke samping itu saja oke kalau gak ke bawah ya ke samping kalau ke bawah gak bisa ya dia ke samping berarti ke lokasi baris satu kolom yang kedua karena disitu sablinya 5 di mel 50 maka yang kecil adalah sablin yaitu 5 maka kita isi di tempatnya pabrik satu bidang dua adalah 5 unit itu urainya bisa anda baca sendiri ya ini 5 unit sehingga di pabrik satu dia jenuh di gudang dua masih ada 45 unit permintaannya yang belum dipenuhi karena sudah jenuh dibaris maka dia ke kolom yang terbawa kalau kebawah kotak kosongnya adalah pb2 gd2 yaitu baris 2 kolom 2 di sablin 35 di jenuh 45 maka yang penkecil adalah 35 maka disitu di kotak situ diisi dengan 35 unit sehingga yang pabrik 2 itu sablin sudah habis dipakai untuk mengirim ke gudang yang kedua sedangkan di gudang kedua dia gudang 45 baru diisi 35 maka dia masih 10 unit yang kurang karena di pabrik sudah ada jenuh di gudang 20 maka dia akan kebawah buat yang mendingan 10 dan 20 maka dia terserah 10 maka kita 10 unit di sana sehingga gudang akan jenuh dan pabrik masih 10 unit dan kita ke kotak pocok yang terakhir yaitu kotak 3 baris 3 kolom yang ketiga itu isi yang minima adalah 10 karena setimbang masih isinya 10 ini adalah solusi awal dan menggunakan sudut barat laut yang dia yang paling sederhana kenapa pokoknya dia itu dimengar dari titik sudut di sana kembali sampai ke titik sudut yang di bawah itu sudut kiri atas ke sudut kanan bawah kalau jalannya ya kalau tidak nyamping ya ke bawah itu saja sederhana tapi biasanya kita gunakan metode silver ini iterasinya banyak kenapa karena dia tidak memerlindungan biaya apalagi kotak baris 1 kalau misalnya itu biaya besar tidak penting bagi biaya yang penting disitu nanti selesai itu saja oke nanti ketika tandanya sudah jenis semua kalau dia sudah selesai berarti kita punya solusi awalnya tabel awal berikutnya adalah kita gunakan vogel metode yang kedua yaitu vogel ini lebih sukar anda perhatikan ini misalkan tabel termortasinya dia setimbang oke seperti yang tadi ini ada tabel berikutnya ini untuk perhitungan penempatan kotak kosong mana kotak kosong yang diisi itu kita menggunakan proses tidak sekedar dari pojok tidak langkah pertama ini ini kita atur langkah pertama adalah pada setiap baris dan kolom yaitu di baris dan kolom nanti kita akan menentukan nilai selisih perhatikan nilai selisih dua biaya terkecil selisih dua biaya terkecil dan diletakkan di samping atau di bawah masing-masing baris atau kolom perhatikan itu kita lihat di baris pertama kos terkecil adalah tiga terkecil berikutnya adalah empat maka dua biaya terkecil adalah tiga dan empat selisihnya berapa satu maka kita tulis satu nanti di samping samping nanti kalau ke bawah berarti Anda lihat kos yang terkecil adalah tiga berikutnya adalah empat maka selisih yang terkecil adalah satu maka kita atur di bawah gudang satu itu di bawahnya di main tiga puluh itu satu itu di main juga untuk kolom dan baris lainnya oke nah itu selisih tiga dan empat satu selisih dua dan tiga satu selisih dua dan empat dua ini dua kos terkecil bukan selisih terkecil bukan tapi dua kos terkecil oke itu tiga dan empat satu berikutnya adalah dua dan tiga satu juga adalah dua dan empat dua jadi di kudang tiga itu bukan empat dan empat enam bukan karena dua kos terkecil adalah dua dan empat punya dua oke ini langkah pertama sudah kita proles selisih dua kos terkecil kita taruh di sana dan langkah berikutnya adalah ini dari baris dan kolom tadi kita punya nilai-nilai selisih nah anda pilih nilai selisih yang paling besar ini ya anda pilih yang paling besar itu ya jadi pilih salah satu baris atau kolom yang mungkin nilai selisih yang paling besar yaitu disitu ada satu dan dua maka kita pilih dua bisa anda pilih baris yang ketiga itu pabrik ketiga bisa anda pilih di kuda yang ketiga karena dia sama-sama dua selisihnya yang penting adalah ketika anda memilih di misalnya pabrik yang ketiga maka disana ada kosnya yaitu lima dua dan empat itu kos-kos untuk di baris yang ketiga maka nanti anda pilih kos yang paling kecil yaitu ya kos yang paling kecil berapa kedua maka anda pilih yang kedua yaitu di pabrik dua kudang pabrik tiga kudang dua gitu ya atau kalau anda pilih di kudang yang ketiga berarti atau di kolom yang ketiga berarti anda pilih yang paling kecil kosnya yaitu dua yaitu anda teman di pabrik dua di kudang tiga berapa anda menempatkan disana kan tempatnya sudah ditentukan yaitu kos yang paling kecil berapa yang anda alokasikan itu saya dengan alfa tadi yaitu alfa ij terkantung dari kolom berapa yang anda pilih atau baris apa yang anda pilih baris keberapa atau kolom keberapa yang anda pilih oke kalau dilihat dari sini kita pilih baris yang ketiga itu kan dua kan tadi selisihnya dan dari dua itu kita pilih kita punya kosnya adalah di pabrik dua itu dua lima dua dan empat kita pilih yang terkisah adalah dua sehingga kita tempatkan di lokasi adalah pabrik dua dan dua berapa ya kita ambil selisih antara kita pilih yang paling minimal antara supply dan demand di baris dan kolom itu yaitu di pabrik tiga kolom dua itu sapinya adalah dua dimini ada lima puluh yang terkisah dua puluh sehingga kita alokasi sejumlah dua puluh komoditas di tempat PB2 GD PB3 GD2 sejumlah dua puluh unit setelah ini kita langkah berikutnya di langkah berikutnya itu nanti Anda baca ya langkah berikutnya itu adalah ketika Anda sudah menempatkan dua puluh tadi itu maka sebenarnya Anda akan mengurangi seperti yang tadi sutubat laut yaitu pabrik tiga itu sapinya bisa dua puluh dia sudah mengirim dua puluh di gudang dua maka dia jenuh gudang dua dia permintaannya lima puluh sudah disapai dua puluh masih tiga puluh maka dia punya tiga puluh yang memungkinkan dimennya dipenuhi nanti yang jenuh sudah tidak kita hitung selisihnya dan tidak kita gunakan untuk membandingkan dua poster kecil oke yaitu tiga puluh ini jenuh nah itu ya pabrik duanya jenuh nanti kita akan menuntukkan seperti yang tadi kita ulangi proses tadi karena pabrik satu dan pabrik dua tidak terpengaruh dengan dua puluh maka seringnya tetap satu yang terpengaruh adalah di gudang satu dua maupun tiga karena ada penghapusan sehingga di gudang satu tinggal tiga dan empat gudang dua lima dan tiga gudang tiga empat dan dua jadi satu dua dua yang barisnya tetap yaitu satu satu yang jenuh anda kasih silang sehingga dia tidak akan diulih lagi oke dari situ nanti anda lihat nilainya adalah satu dan dua yang punya dua adalah gudang dua dan gudang tiga maka anda bebas memilih gudang dua boleh gudang tiga juga boleh silahkan dalam hal ini bisa kita pilih gudang yang ketiga bisa saja kita pilih seperti itu gudang yang ketiga yang kita pilih nah disitu karena kita pilih gudang tiga maka kita punya costnya yang dibandingkan adalah empat dan dua karena dua adalah paling kecil maka kita pilih lokasinya adalah pabrik dua gudang tiga yang kita isi nilai disitu sampingnya 35 dimin 10 maka kita isi dengan 10 ya nanti gudang tiga akan jenuh gudang pabrik dua akan tinggal 25 ini kita lakukan terus sampai habis kita cari selisih lagi lagi yang jenuh adalah gudang tiga maka dia jenuh karena nanti kita tinggal punya empat kotak kosong itu ya yang empat awal karena jenuhnya adalah gudang tiga jenuh pabrik tiga jenuh ini kita lakukan dengan cara yang sama sehingga nanti kita akan peroleh ini ya ini prosesnya ini adalah prosesnya hasilnya biasanya sama dengan judul balai laut bisa juga berbeda karena dengan vogel ini dia sangat memerhatikan kos karena dia dipilih selisih kos terkecil dan dipilih selisih kos terkecil dan dari yang terbesar selisihnya selisih dua kos terkecil setelah itu kita pilih selisih dua kos terkecil yang terbesar selisihnya sehingga kita bisa pilih baris dan kolom mana yang kita isi artinya dia memerhitungkan kosnya jadi juga yang lebih daripada sudut barat laut nah berikutnya adalah tabel awal untuk QIJ atau biaya terkecil nah ini sebenarnya lebih sederhana karena kita pilih yang terkecil itu saja dan rasanya memang lebih bagus daripada sudut barat laut biasanya nah nanti QIJ ini dengan vogel itu saingan QIJ itu dengan vogel itu saingan kadang bagus vogel kadang bagus isi terkecil memang sudut barat laut kadang lebih bagus tapi jarang jarang sekali karena memang dia tidak memerhitungkan biaya kalau 2 meter 2 ini vogel dan QIJ ini mau memerhitungkan biaya sehingga logika dia lebih bagus logikanya oke nah ini seterahnya ini kan anda pilih kotak yang biaya terkecil semua kotak kotak kosong yang anda punya itu pilih kos yang paling kecil anda isi disitu ini misalnya disini ya tabel itu kalau dari kos itu yang ada 2 ada 2 tempat maka silahkan anda pilih dimanapun boleh di P2G3 boleh bisa 2 P3G2 boleh silahkan disini misalnya kita isi yang di lokasi P3G2 20 kita isi disitu seperti yang tadi sama dikurangi dengan 20 sehingga kita punya yang jenuh tau nah itu kalau yang jenuh adalah di pabrik 3 kita tinggal punya 6 kotak kosong dari 6 kotak kosong itu kita cari yang paling kecil ternyata dapat 2 lagi GPP2 dan GD3 itu yang kecil itu 2 maka kita isi nilainya di PB2 GD2 GD3 itu sehingga nanti gudang 3 jenuh ini ya nanti gudang 3 jenuh tinggal kurangnya matiknya tinggal 2 kali 2 itu ya nanti kita pilih yang terkesila itu ternyata ketemu 3 kita pilih silahkan pilih yang PB1 GD1 atau PB2 G2 3 sama 3 silahkan dipilih kalau logansi tiba-tiba yang bisa memberikan yang terbesar biar operasinya lebih cepat tapi kan tidak mudah nanti kalau itu secara programming lebih susah ya enak yang mungkin baris yang paling kecil kosnya itu lebih mudah kita isi karena di GD1 GD1 yang kita isi dengan 30 maka ada yang jenuh jenuhnya di GD1 Anda lihat disitu jenuhnya adalah di GD1 dan GD3 sehingga tinggal GD2 GD2 tinggal 2 baris sehingga langsung saja kita isi karena tinggal 2 saja kan ya nanti kita isi saja kan ini masih 5 maka PB1 GD2 bisa isi 5 kalau sudah kita isi 5 maka di bawahnya lagi kan 15 kan 25 ya 6 30 kan ini 25 ini 5 kemudian banyak bisa kita isi dengan berapa ya 25 nanti ya kita lihat nah kita isi bisa itu dulu oh ya kita isi itu boleh 25 dulu ya boleh tapi sebenarnya sama saja karena di atas juga terisi 5 kan otomatis ya itu itu ada solusinya mungkin sama dengan vogel tadi ya ini lebih cepat ya daripada vogel hasilnya saling bersaing ini ya ini adalah solusi awal optimal ini kan belum ini ya gak tau kenapa gak tau ya belum kita uji jadi tabel awal atau solusi awal itu belum nontok optimal kenapa kita belum mengujinya dia tau kita uji oke ujiannya semuanya dia adalah solusinya oke langkah selanjutnya adalah uji optimalitas setelah kita punya solusi tadi solusi awal ya kita uji apakah sudah optimal apa belum solusi kita kalau sudah optimal lalu kita punya nilai kesetujuan nilai variable keputusan dan kita bisa menghitung nilai fungsi tujuannya kalau belum optimal kita akan memodifikasi agar kita punya solusi baru berikutnya kita lihat kita gunakan metode 2 meter yaitu metode stepping stone dan mode oke di uji optimalitas kita akan menemukan nilai key jacksen yaitu opportunity cost atau cost on cost kesempatannya artinya apa kita akan cek nilai key jacksen jika nilai key jacksen itu 0 atau negatif berarti sudah optimal key jacksen ini kita hitung untuk variable non basis saja yang basis tidak perlu karena sudah basis tidak akan masuk jadi key jacksen atau uji optimalitas ini sebenarnya kita ingin ngecek ada enggak variable yang non basis yang bisa menjadi basis agar membagi nilai fungsi tujuan itu sebenarnya maka kita cek untuk variable non basis ini ya penyelesaian optimal jika dan jika untuk setiap variable penyelesaian basis xdj nilai xdj adalah negatif atau 0 kalau masih ada yang positif berarti belum optimal nah ini stepping stone ini adalah tabelnya untuk mempermudah penggambaran ada 3 public 3 gudang ada supply dan demand dia setimbang dan ada cost nya dibawahnya adalah solusi awal atau solusi hasil dari metode sudut barat laut ini ya kita uji yang pertama adalah kita akan memilihkan loop dari setiap variable non basis variable non basis adalah yang kotak kosong yang kotak isi adalah variable basis baris nya anda perhatikan solusi kotak isi itu harus berjumlah m plus n min 1 jumlah baris ditambahkan jumlah kolom dikurangi 1 kalau kurang dari itu ya berarti degenerate berarti kita harus memberi nilai suatu nilai di salah salah satu kotak kosong itu tergantung dari kekurangannya kalau kurang 1 berarti kotak kosong di satu kotak kosong kita beri nilai bila bisa beri nilai 0 boleh atau nilai epsilon yang kecil boleh tapi ininya adalah dia tidak ada sebenarnya karena degenerate cuma agar metode kita metode uji optimalitas kita bisa dilakukan maka kotak isi harus sejumlah m plus n min 1 kotak kalau dari sini barisnya 3 kolomnya 3 kurangnya 1 berarti 5 5 kotak isi dan ternyata memang ada 5 kotak isi berarti bisa kita lakukan karena dia bukan degenerate solution ini kita buat loopnya loop loop adalah loop dari parbel non-basis pb1 gd3 itu kotak kosong berarti dia adalah parbel non-basis kita buat loopnya yaitu dari pb1 gd3 ke pb1 gd2 dan ke pb3 gd2 dan ke pb3 gd3 dan kembali ke pb1 gd1 gd3 kita lihat kita lihat dari sini nah ini dia ke samping dia ke bawah dia ke samping dia ke atas perhatikan ketika dari pb1 ke gd2 itu dia ke pb3 ke gd2 itu bukan meloncat kenapa bukan meloncat karena pb itu kan lokasi pabrik saja pb1 di surabaya pb2 itu di banyuwangi pb3 itu di ngersik kan gak mungkin bahwa dari surabaya ke ngersik harus melompati banyuwangi seperti itu maknanya ya nanti dia melompat tapi dia dari kotak kosong ke kotak isi ke kotak isi ke kotak isi terus sampai bisa kembali ke kotak kosong lagi itu adalah sikelnya atau loopnya ini kita lakukan untuk semua kotak kosong yang lain atau para peluang basis yang lain nah ini ini sikelnya atau loopnya ini juga loopnya oke setelah itu kita beri tanda plus dan min pada loop tadi titik awal adalah plus itu artinya dia yang ditambahkan min itu berarti yang dikurangi plus ditambahkan min dan seterusnya kita lihat di loop yang merah itu ya maka PB1 GD3 adalah plus jadi dia ditambah dan dikurangi dan ditambah dan dikurangi dan balik ke dia lagi oke berikutnya berikutnya anda lihat itu maka di PB2 GD1 dia plus dan min plus min nah lihat disitu PB1 GD2 dengan loop yang merah dia bertanda min dan loop yang biru dia bertanda plus gimana ini maksudnya tidak ada masalah karena ini kita hitung berarti loopnya jadi loop yang merah dia bisa ngitung nilai yang ada disana kemudian juga untuk yang good loop yang biru dia juga bisa ngitung di kotak kosong itu berapa nilainya jadi lo sakatnya dengan tanda yang berbeda itu ya karena itu berbeda loopnya kalau loopnya sama itu ya tidak boleh ini kita lakukan untuk semua loop oke setelah itu kita akan menghitung delta nilai delta dari FIJ delta FIJ adalah selisinya antara solusi sebelumnya kemudian kita ubah tadi ya dan merubah dengan loop tadi kita ubah satu perubahan kita akan dapat nilai fungsi tujuan berikutnya yang ini kita bandingkan itu sebenarnya nah nilai delta FIJ ini adalah delta dari fungsi tujuan sehingga yang kita itu adalah CIJ nya yaitu kosnya oke kosnya yang kita hitung ya jadi kalau misalnya saja kita lihat D kos itu yang di atas bukan di atas komoditas yang dikirim yang di atas adalah biayanya kita FIJ berarti biayanya yang kita berhitungkan yang merah misalnya saja PB1 GD3 plus itu berana plus 4 anda lihat di atas kosnya kemudian PB1 GD2 itu kan 5 sama kan di atas 5 berarti yang benar ada yang atas itu 5 plus 4 min 5 dan kebawah PB3 GD2 dia benar 2 lihat kos yang atas dia 2 2 dia plus berarti dia plus 2 dan PB3 GD3 itu min berapa 4 bukan 10 ya 4 karena dia adalah kos sehingga kita punya min plus 4 min 5 plus 2 min 4 kita lihat 4 min 5 plus 2 min 4 min 3 kalau lihat dari min 3 anda lihat delta F C bukan C C C belum ini adalah selisihnya maksudnya anda lihat disitu 4 min 5 itu sebenarnya ketika 1 unit itu dia dipindah ke PB3 GD3 PB1 GD3 yang merah yang plus tadi ini kolom baris 1 kolom 3 itu kita isi dengan nilai 1 jadi kita geser 1 sehingga yang di PB1 GD2 itu berkurang 1 yaitu plus bertambah 1 min berkurang 1 plus bertambah 1 min berkurang 1 itu sebenarnya sehingga kita akan cuma mengurangi 1 menambah 1 saja itu kita hitung selisihnya ternyata delta F 1 3 itu benar min 3 dan yang seterusnya itu nilainya yang ada di sana itu itu adalah delta F E oke nah nilai dari C E C E itu adalah min dari delta F E jadi delta F 1 3 kalau diminkan jadi positif padahal kalau positif berarti dia belum optimal sehingga X 1 3 itu belum dia akan menjadi dia akan menjadi barulah basis baru atau X 2 3 itu bernilai min 3 juga jadi disitu yang bernilai positif adalah delta F 1 3 dan delta F 2 3 sama-sama min 3 maka X 1 3 atau X 2 3 akan menjadi barulah basis baru terserah nanti yang kita pakai yang mana itu ya itu kan isi aksennya kan 3 min 3 3 dan min 5 yang belum optimal adalah yang masih positif kita pilih salah satu X 1 3 atau X 2 3 berikutnya adalah uji optimalitas dengan menggunakan modi ini berbeda anda lihat disitu nanti pakai rumus ini kota isinya adalah UI plus WJ sama dengan Cij ini kota isi rumusnya itu atau UI plus WJ min Cij sama dengan 0 ini adalah kota isi adalah rumusnya seperti itu kalau kota kosong berarti kita mencari nilai Cij aksen maka nilai Cij aksen adalah UI plus WJ min Cij jadi bedanya adalah bahwa kalau kota isi atau verbotasis Cij aksen adalah 0 kalau kota kosong atau verbotasis Cij adalah ya rumus tadi UI plus WJ min Cij adalah Cij aksen sama tidak dengan Cij yang tadi sama dengan informasinya adalah UI adalah bilangan baris yaitu diletakkan di baris-baris sedangkan kolom VJ adalah bilangan kolom diletakkan di bawah baris di kolom-kolom itu maksudnya kita lihat ini prosedurnya ini adalah tabel untuk memudahkan penjelasan lihat disitu ada gudang 3 gudangnya 3 ada biayanya ada supply ada demand ada solusi ini solusi awal untuk sudut laut ini ya di sebelah kanan dari tabel itu ada kolom yang terakhir ada UI itu adalah bilangan baris dan di pada VJ itu bilangan kolom kita lihat beri nilai U beri nilai U1 sambilkan 0 sebenarnya bisa juga U V1 boleh V2 boleh V3 boleh U2 boleh U3 boleh terserah tapi yang paling mudah kan U1 0 kalau kita membuat program lebih mudah dengan U1 0 daripada kita milih oke jadi kita milih salah satu yang kita beri nilai ini untuk awalan proses sebenarnya misalkan kita berikan U1 sama 0 kemudian dari situ kita bisa menggunakan rumus kota isi yaitu UI plus BI sama C IJ kita lihat U1 kita punya 0 oke terus kita lihat ingat perlu C ya yang di solusi adalah X 30 ada X1 sama 30 kalau C1 adalah 3 oke kita lihat U1 adalah 0 kemudian C1 1 adalah 3 oke berarti lihat disitu U1 0 oke kemudian X C1 1 adalah berapa 3 kan ini ya U1 nya 0 C1 1 nya 3 kemudian nanti 0 V C sama dengan 0 ditambah dengan VC min 3 sama 0 maka VC nya berapa V1 nya berapa bisa kita peroleh nanti kita lihat kita akan menulai nilai UI dan VC yang lainnya dan menulai rumus yang ada di atas itu misalnya saja kita punya VU1 plus V1 dan C11 atau U1 plus V1 min C11 sama 0 sama U1 nya berapa U1 nya sudah sering 0 V1 kita belum tahu C11 kita punya adalah 3 sehingga V1 sama 3 V1 nya sudah sama 3 oke oke nah itu ya kita bisa berikutnya U1 U1 nya 1 kita ke PB1 GD2 itu itu kan punya 5 ya di atas itu maka kita nanti kita lihat ke bawahnya itu U1 nya 0 C1 2 nya itu 5 nanti sama dengan V2 nya 3 disitu V1 nya 0 V2 nya gak tahu terus sama dengan C12 itu 5 sehingga kita punya V2 nya 5 ini relaksinya tujuannya adalah untuk menentukan nilai V C dan UI yang lainnya ini ya yang belum ditawar oleh dengan cara seperti itu kita akan dapat nilai-nilai yang lain itu ya ada U2 untuk min 2 hasilnya U3 itu min 3 V3 itu 7 nah kita punya nilai UI dan VJ semuanya lah punya nilai UI dan VJ semuanya baru kita hitung C C aksennya jadi gimana di kotak kosong di kan saja C 1 3 C1 berarti PB1 GD3 dia ini 1 3 nah gimana cara mencarinya rumusnya itu tadi U1 plus C min C IJ oke C kita lihat di PB1 GD3 U1 nya itu 0 ditambahkan V 3 nya itu 1 berarti 7 dan dikurangkan C IJ nya adalah 4 berarti 7 min 4 sama 3 sama dengan yang tadi nilainya nah ini kalau ini 3 ini U1 nya itu 0 V3 nya itu 7 dikurangkan C IJ nya adalah 3 sama dengan 3 oke C IJ untuk X 1 3 adalah 3 ini merah itu 3 kita cari untuk kotak yang lain dengan cara yang sama kita dapatkan dia adalah min 3 dan ketemu berikutnya adalah 3 berikutnya adalah min 5 jadi kita lihat X 1 3 X 2 3 itu bisa menjadi paribus basis baru ini nanti kita akan mencari solusi berikutnya dia belum optimal kita akan mencari solusi berikutnya dengan menggunakan nanti kita punya cycle tadi itu ya kita kita guna untuk mengalihkan atau memindahkan alokasinya nah disini kita baru mengidentifikasi sudah optimal belum ternyata masih belum optimal baik dengan metode stepping stone atau pakai metode modi oke nah ini membuat tabel baru ketika belum optimal kita akan membuat solusi baru nah ini caranya nah misalnya seperti ini ini adalah solusinya adalah kita pakai sudut barat laut seperti itu misalnya lihat saya hanya seperti itu tadi ya nah kita uji dia belum optimal kita uji dia belum optimal ini ada nilai-nilai yang masih di atas dia kita uji dia belum optimal dimana di x13 dan x23 nah kita ingin jadi ini kan sebenarnya kita punya verbal basis yang baru adalah x13 atau x23 terserah terserah yang Anda pilih kalau kita buat loop di salah satu itu silahkan kalau kita dipilih 1 3 berarti tidak punya loop dipilih 2 3 dia punya loop dari loop nanti kita akan membuat penyuman dan pengurangan oke misalnya kita pilih x23 adalah verbal basis baru yaitu yang kita pilih yang di atas merah itu ya angka 10 itu di atas itu ada verbal basis baru maka kita punya cycle disitu kita buat loop atau cycle disitu ini ada loopnya oke ini ya ini loopnya nah kemudian kita tandai dengan plus dan min plus min plus min yang plus adalah bertambah yang min adalah berkurang maka yang kita cek adalah yang min ini ya kita cek yang negatif itu kemudian kita cari mu nya mu adalah yang bertambah negatif yang terkecil yang mana kalau disitu yang berkurang negatif yang kecil adalah 10 sehingga yang plus itu bertambah 10 yang min berkurang 10 yang plus bertambah 10 dan seterusnya 10 ya nah itu dia ada 10 nya disingga nanti x 3 3 dia akan jadi 0 karena dia 10 dikurang 10 maka dia menjadi 0 yang bertambah bertambah 10 yang berkurang berkurang 10 maka dia bertambah 10 menjadi 20 berkurang 10 menjadi 25 bertambah 10 menjadi 10 ini adalah solusi berikutnya setelah itu apa yang anda lakukan iya setelah kita punya solusi berikutnya kita lakukan uji optimalitas sampai selesai iya kita sampai selesai bahwa ketika sudah tidak ada yang optimal kita dapat solusi yang maaf ketika tidak ada yang menjadi baru-baru basis baru maka tidak optimal maka kita akan berhenti kalau belum ya sampai kita boleh solusi yang optimal kasus khusus tidak setimbang misalkan saja maka harus anda setimbangkan dengan menggunakan sapi endodemain dengan kasusnya adalah 0 jadi maksudnya adalah parabel isi atau parabel basis yang kurang dari m plus n min 1 sehingga anda harus mengisi suatu kotak dengan suatu nilai itu ya kalau di tabel awal bisa terjadi di tabel awal atau di tabel iterasi bisa anda tambahkan dengan 0 atau epsilon karena itu anda yang kecil seperti itu sehingga seakan dia ada tabel isi ketika jalur rusak ketika anda meminimalkan maka jalur rusak jangan anda pilih karena dia tidak bisa membawa ke situ maka kosnya menjadi M artinya kalau M ya pasti tidak dipilih seperti itu kalau maksimalkan nah kita meminimalkan kalau ini memaksimal yang dicat berarti ya anda akan dengan min 1 persoalannya sehingga dia menjadi meminimalkan jadi jadi maks jadi min dengan mengalinkan dengan min 1 saja yaitu biayanya 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 anda akan dengan min 1 sudah menjadi persoalan meminimalkan atau bisa bisa juga menggunakan ini ya menentukan biayanya CIC terbesar pada matrik biayanya kemudian mengurangi CIC terbesar dengan CIC untuk setiap kotaknya ini bisa pakai ini bisa juga pakai kalian dengan min saja sudah cukup seharusnya setelah dapat solusi nanti dikembalikan ke matrik biayanya sebenarnya untuk mendapatkan nilai fungsi tujuan yang sebenarnya oke terima kasih selamat belajar kalau belum paham bisa anda tanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh